Intro Ya selamat pagi saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini Jumat 1 Desember 2023 Dan seperti biasanya, Harian Kompas di halaman muka selalu mengingatkan kepada para pembacanya bahwa hari ini merupakan 74 hari Menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024 Langsung saja kita lihat judul besar di halaman muka Harian Kompas edisi hari ini Sekitar 1 juta petani dan nelayan berkurang di tahun 2030 Peningkatan intensitas dan frekuensi anomali iklim berdampak kepada penurunan hasil panen petani dan tangkapan nelayan Jika kondisi anomali iklim kian ekstrim, hampir 1 juta petani dan nelayan berpotensi beralih pekerjaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik Anomali iklim yang berujung pada hujan ekstrim ataupun kekeringan berkepanjangan Diperkirakan semakin sering terjadi pada tahun-tahun ke depan Kecenderungan itu dapat terjadi lantaran perubahan iklim yang tengah berlangsung Merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS selama tahun 1993 hingga tahun 2022 Jumlah pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan rata-rata tumbuh 0,13% per tahun Namun saat terjadi anomali iklim seperti IO di positif yang bersifat kering pada 1994 Jumlah pekerja turun 2,03 juta orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Harian Kompas hari ini juga menyajikan sebuah grafis petani dan nelayan tergerus karena anomali iklim Akan saya perbesar penjelasannya untuk Anda Saudara Jumlah petani dan nelayan menurun hampir 1 juta orang pada tahun 2030 Kemudian petani dan nelayan yang berusaha sendiri dari 20,23 juta orang pada 2022 Akan menurun menjadi 18,9 juta orang pada 2030 Dan 16,8 juta orang pada tahun 2045 Sementara itu buruh petani dan juga nelayan dari 18,4 juta orang pada tahun 2022 Akan menurun menjadi 14,7 juta hingga 15 juta orang pada tahun 2030 Dan menjadi 9,9 juta hingga 10,1 juta orang pada tahun 2045 Jumlah petani dan juga nelayan dipresentasikan dalam lapangan sepak bola Dalam lapangan seluas 6.800 meter persegi Diisi oleh 34.000 petani atau nelayan dengan asumsi 1 meter persegi berisi maksimal 5 orang Kita lihat informasi lainnya di halaman muka bagian kiri bawah Soal belanja alutsista Suharto Munwarfa mengatakan tambahan pinjaman dari alokasi periode 2025-2029 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Munwarfa menegaskan Secara umum tidak ada perubahan pagu alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista Yang berasal dari pinjaman luar negeri Penambahan pagu alokasi pinjaman 4,25 miliar dolar Amerika Serikat Untuk belanja alutsista periode 2020 hingga 2024 Dari alokasi tahun 2025 hingga tahun 2029 Kenaikan alokasi pinjaman ini juga disebabkan adanya gejolak harga alutsista secara global Meski alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista tahun 2020 hingga 2024 naik Sampai akhir 2034 Total alokasi pinjaman luar negeri tidak berubah Dikatakan oleh Suharto Munwarfa pada saat berada di Menara Bapnas pada Kamis kemarin Tidak hanya di halaman muka saudara masih ada informasi lainnya Kita beralih ke halaman lain Di halaman 15 Sinyal positif di COP28 Dubai COP28 Dubai menyepakati pendanaan kehilangan dan kerusakan bagi negara-negara berkembang Yang rentan terdampak pada perubahan iklim Presidensi konferensi perusahaan Maksud kami perubahan iklim ke-28 atau COP28 di Dubai Uni Emirat Arab Mendesak percepatan tindakan iklim kepada seluruh pemimpin dunia Pada saat yang sama negara-negara akhirnya menyepakati pendanaan loss and damage atau kehilangan dan kerusakan Suasana di sekitar ruang utama perundingan cukup ramai ketika COP28 mulai diselenggarakan pada Kamis kemarin Pukul 14.00 waktu Dubai Raut muka penuh harapan dari para peserta delegasi setiap negara tampak terlihat jelas Mengingat COP28 diselenggarakan ketika tahun ini Bumi tercatat mengalami tahun terpanas sepanjang sejarah Ya saudara itu tadi sejumlah informasi yang disajikan di harian Kompas edisi hari ini Jumat 1 Desember 2023 Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca di harian Kompas edisi hari ini Dan juga Anda dapat membacanya melalui daring di kompas.id Jangan lupa like, share, dan subscribe